Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam para pecinta tanaman hias sansifera Kembali lagi dengan saya Tio Triyono di channel Tio Triyono yang membahas tanaman hias sansifera Di video kali ini, saya mau membahas jenis-jenis sansifera yang belum saya bahas atau dibikinkan videonya Ini akan menjadi referensi teman-teman untuk melihat jenis-jenis sansifera yang akan teman-teman beli Karena mengkoleksi semua jenis sansifera merupakan suatu kebanggaan tersendiri Karena setiap jenis memiliki karakter sendiri juga harganya pun berbeda-beda Nah, untuk sansifera-nya sendiri, jenisnya sangatlah banyak Dari yang asli, yang bermutasi, sampai hybrid atau silangan untuk mendapatkan jenis yang baru Karena arah channel ini sebisa mungkin memasukkan semua jenis-jenis sansifera Untuk itu, ikuti terus channel Tio Triyono agar teman-teman bisa melihat semua jenis-jenis sansifera Oke, kita langsung saja yang pertama adalah sansifera blue clown varicata Yaitu sansifera yang bentuknya silindrika atau berdaun tebal seperti boncel Sansifera ini terbilang lumayan mahal dan langka, apalagi yang varicata Memiliki ciri-ciri daun silinder atau bulat memanjang Rosetan daun memutar warna daun silver bergaris hitam Sangat mirip dengan sansifera boncel Bedanya, sansifera boncel daunnya lebih hijau dan meroset seperti kipas atau telapak tangan Yang kedua ialah sansifera boncel platinum Hampir mirip dengan blue clown, sansifera ini berasal dari Thailand Dan katanya bermutasi dari sansifera boncel Sansifera boncel platinum memiliki ciri-ciri daun berwarna perak bergaris Daunnya meroset memutar, mentang untuk tanaman ini pun tidak terlalu panjang Kurang lebih untuk yang dewasa hanya 10 cm Yang ketiga ialah sansifera kirgi copertun Sansifera ini memiliki kesamaan dengan sansifera kirgi brown Sama-sama berwarna coklat tembaga Namun untuk melihat perbedaannya Antara kirgi copertun dan kirgi brown Jika sansifera copertun memiliki daun bergaris vertikal teratur Sedangkan sansifera kirgi brown memiliki warna bulat keputihan dan tidak menggaris Yang keempat ialah sansifera silver rose Sansifera ini berjenis kirgi Memiliki daun yang agak tebal dan kaku Berwarna hijau dengan tepi berwarna kuning Yang kelima yaitu sansifera guenesis Sarah Buchmann Ditemukan dan dikoleksi oleh Sarah Buchmann Sansifera ini memiliki ciri khas berwarna kuning emas Dengan saputan silver dan hijau muda padat tengah daunnya Sehingga terlihat cantik dan cerah Yang keenam ialah sansifera craiki Sansifera craiki salah satu mempunyai kemiripan dengan sansifera Sarah Buchmann Ciri-ciri dari sansifera ini Yaitu berdaun kuning krem fleksibel panjang Daun hampir tembus cahaya dengan bagian tengah abu-abu kehijauan susu Dan pinggiran sempit hijau tua berbeda dengan sansifera Wagner Gold Yang daunnya lebih kuat Yang ketujuh ialah sansifera parva farigata Sansifera ini pertumbuhannya cukup lambat Dengan daun sempit panjang kurang lebih 40 cm dan lebar hanya 2,5 cm saja Sansifera ini bisa memiliki daun 6-12 helai Sedangkan daun berwarna hijau sedang dengan garis melintang hijau tua Yang kedelapan ialah sansifera kimayo farigata Sansifera ini memiliki kemiripan dengan sansifera blue leaf Jika sansifera blue leaf berdaun sempit panjang Sedangkan untuk kimayo sendiri Daunnya lebar dan memipih Tepi daunnya pun agak bergelombang Sansifera ini jika sudah jadi indukan Bentang ujung daun ke ujung daun hanya kurang lebih 10-15 cm saja Dan meroset seperti bintang Yang kesembilan yaitu sansifera francisi Sansifera ini memiliki daun meroset hijau memutar Daunnya bulat dengan ujung runcing ini terlihat sangat cantik Sansifera ini tidak perlu perawatan yang ekstra Karena dia tahan jika diletakkan kurang cahaya dan air Yang kesepuluh ialah sansifera masoniana Atau sansifera centong Sansifera ini bisa berukuran besar atau jumbo Berspesies dracaena Tanaman asli dari Afrika Dan awalnya dikumpulkan di Republik Demokratik Kongo Dan awalnya dikenal dengan nama kultifar mason kongo Biasanya tanaman ini dikoleksi karena daunnya yang besar dan mencolok Ia dapat bertahan hidup dalam cahaya Atau naungan yang disaring terang Dan penyiramannya yang jarang Ciri-ciri sansifera ini berdaun tunggal atau dua saja Berdaun kaku besar seperti sirip paus atau hiu Namun rata-rata orang Indonesia menyebutnya sansifera centong Yang kesebelas atau terakhir Yaitu sansifera black american Atau nama dagangnya yaitu bedang jono Sansifera ini merupakan jenis sansifera yang termasuk diminati oleh para kolektor Selain langka, jenis ini cukup indah Dengan warna daun hijau tua Dan bentuk daun yang lebar Dan panjangnya sampai 1,5 meter Membuat daun ini terlihat sangat gagah Itu tadi yang bisa saya share ke teman-teman Agar teman-teman tidak usah bingung mau beli sansifera jenis mana Yang teman-teman mau beli Silahkan like dan komen Mau subscribe boleh tidak juga tidak apa-apa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton